Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD pada seleksi penerimaan calon taruna taruni, Sekolah Kerinasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekib, dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD, Catar Kemenkumham akan dilaksanakan dan akan dimulai pada pekan depan, Kamis 9 Juni 2022, di 33 lokasi berbeda yang telah dikentukan. Jadwal dan lokasi secara rinci dapat dilihat pada laman berikut ini. 1. Peserta yang terdapat dalam lampiran pengelunian adalah peserta yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD menggunakan Computer Assisted Test atau CAT sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan sebagai berikut. A. Jadwal hari, tanggal, waktu, dan lokasi pelaksanaan SKD sebagaimana terlampir. D. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian asli dan EKTP asli, atau kartu keluarga asli, ataupun kartu keluarga yang telah dilegalesir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan perekaman kependudukan asli. C. Peserta memakai pakaian dan membawa kelengkapan dengan ketentuan, baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, jilbab berwarna hitam polos atau baju yang menggunakan jilbab. C. Sepatu tertutup berwarna hitam, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan yang terakhir membawa alat tulis pribadi atau pensil kayu. C. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai. C. Peserta yang mengikuti SKD wajib mematuhi protokol kesehatan penjagaan COVID-19 dan bagi peserta yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengikuti SKD dan mengetahkan gugur. C. Untuk mematuhi protokol COVID-19 tersebut, peserta tidak diperkenalkan untuk memarkir kendaraan roda 2 dan atau roda 4 di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD. Dan bagi penyantar atau orang tua peserta dibareng masuk dan menunggu di dalam lokasi ujian. C. Dialek transportasi dan akumunasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggungan masing-masing peserta. C. Hasil seleksi CAT secara live sharing dapat dilihat melalui media online streaming BKN di akum Youtube ofisial CAT BKN dan akan diindah melalui laman berikut ini. C. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan calon taruna-taruna Sekolah Kedunasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekib dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 tidak dipungut biaya. C. Delapan, bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi ujian yang telah dikentukan dengan alasan apapun dinyatakan hubungan. C. Sembilan, bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai kakek yang sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan ketika pesertaan peserta. C. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. C. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan berluar tanggung jawab panitia. C. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu juga. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Salam Pembaharuan Sekian informasi tentang ketentuan, jadwal, dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekib dan Politeknik Imigrasi atau Poltekib untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.